Halo semuanya, selamat datang di Football Magazine. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi susunan pemain dalam laga Atalanta kontra PSG yang akan disiarkan selasa 11 Agustus 2020 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Atalanta asuhan Gasparini tampaknya akan memasang formasi 3-4-2-1 dengan memasang Marco Sportiello sebagai keeper utama mereka. Sementara untuk bagian benteng pertahanan, Gasparini tampaknya mempercayakan itu semua kepada Polo Mino, Rafael Toloi, dan Brad Jim City. Sementara untuk dua sentral midfielder yang akan mengisi pos lini tengah, tampaknya akan diisi oleh sosok Martin Derun dan Remo Fruller. Sementara Hans Hatteboer dan Robin Gosens masing-masing akan menempati posisi right midfielder dan left midfielder. Aleksandro Gomez dan Malinovski tampaknya akan mengisi posisi di belakang striker. Dan tentunya striker utama tersebut adalah Duvan Savata. Sementara PSG asuhan Tuchel tampaknya akan memasang formasi 4-3-3 dengan memasang Keller Nafas sebagai keeper utama mereka. Tuchel juga tampaknya akan memduetkan Kim Pembe dan Thiago Silva sebagai duo center back mereka. Posisi left back tampaknya akan diisi oleh Juan Bernat dan posisi right back sepertinya akan diisi oleh sosok Tilo Kerrer. Sementara untuk lini tengah mereka, sepertinya Tuchel akan mempercayakannya kepada Idris Gueye, Martinos, dan Ander Herrera sebagai penghubung antara lini belakang dan lini depan. Sementara untuk Trisula lini serang, Tuchel tampaknya akan menempatkan Neymar di sayap kiri, Pablo Sarabia di sayap kanan, dan Mauri Icardi sebagai striker. Siapa yang akan diturunkan sebenarnya akan terjawab sesaat sebelum pertandingan dimulai. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sepak Bola